Udah, mulai. Sip. Dengan ini, Pak. Pangdes, tujuan di gelarnya kegiatan kekensiasi 4 pilar di kontes pas kempek ini pekerjaan apa, Pak? Ya, tujuannya pertama untuk lebih mendekat dengan masyarakat, terus juga memang ini Pak Kiai Mustafa ini adalah guru saya, orang tua, guru, sahabat juga yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan masukan dan nasihat yang sangat amat baik dan amat-amat dibutuhkan dalam saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai wakil rakyat. Nah, maka itu saya udah lama janji mau buat acara, cuman karena waktu dan sibukan belum sempat-sempat, nah kebetulan Pak Mustafa ini lagi agak senggang, ya udah kita buat hari ini sekaligus juga supaya bisa lebih mendengar dan menyerap aspirasi para santri di pesantren khas kempek. Apa sih yang disampaikan ke depan Pak? Ya, pertama yang kita menegaskan betapa pentingnya 4 pilar ini, kita membahas bahwa permasalahan bangsa, kita juga melihat bahwa banyaknya pergerakan-pergerakan ideologi yang melenceng daripada fondasi dan azas negara, dan maka itu santri-santri, terutama santri-santri PBNU ini yang dari sepanjang sejarah bangsa Indonesia adalah yang terdepan dalam membela persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan waktu kita masih melawan penjajah. Maka itu penting bahwa santri-santri PBNU ini sebagai duta-duta bangsa dalam penyebaran dan juga untuk penekanan dan juga pengamalan terhadap nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasita. Terima kasih.